jumpa lagi sobat ternak rumahan semua, maaf kali ini bukan berarti saya penggemar MU, ini hanya sekedar jersey saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi sobat ternak rumahan, kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar dan terima kasih sebelumnya buat semua sekaligus mohon maaf bagi yang komen-komennya masih dalam antrian balasan saya akan coba menjawab walaupun jawaban saya jauh dari sempurna, karena saya tahu diri saya ini hanya ternak rumahan yang sederhana dengan jumlah ternak yang kecil, yang sedikit sementara kalau anda ingin pertanyaan yang lebih besar, ya kapasitas saya bukan disitu, ya kan kalau ayam anda di atas 200, ya kan, bahkan ribuan, ya silahkan anda mencari informasi, mencari referensi di peternakan-peternakan yang jauh lebih besar karena dalam ternak ayam petelor ini, saya juga bukan yang tahu segala-galanya, saya juga masih belajar, saya juga masih banyak kekurangan jadi mohon dimalumin, yang saya lakukan hanya share informasi, ya kan, dari 100% informasi yang saya berikan kalaupun itu ada 10% yang bermanfaat buat anda, maka saya sudah bersyukur ya, terima kasih pertanyaan pertama, mana yang lebih unggul antara ayam petelor isabron dengan lohmann sebenarnya di peternakan Indonesia, jenis ayam yang sering dipergunakan adalah isabron, lohmann, dan juga hairline Taukah anda bahwa ada beragam jenis ayam ras petelor di dunia ini? Disini kita lihat ada beragam jenis ayam-ayam yang memiliki produksi telur tinggi tapi jangan salah, ayam-ayam ini adalah ayam-ayam dari galur murni, dan termasuk ayam grandparent stock dan ayam-ayam ini biasanya termasuk jenis ayam-ayam duiguna, yaitu sebagai ayam pedaging dan sebagai ayam petelor karena itulah jenis isabron ataupun lohmann tidak termasuk disini karena ayam-ayam ini termasuk jenis ayam hibrida, yaitu ayam final stock Rata-rata peternak ayam di Indonesia umumnya memelihara dari 4 jenis saja yaitu isabron, lohmannbron, hairlinebron, dan hisekbron Kalau ada pertanyaan, manakah yang lebih unggul dari keempat jenis tersebut? Yang jelas, produktif telur mereka dalam setahun hampir sama antara 280 butir hingga 320 butir dan angka ini relatif karena cara perawatan dan manajemen pemeliharaan andahlah yang akan menentukan hasil akhir tersebut Sedangkan ayam lohmann, isabron, hairline, hisek menurut kabarnya merupakan hasil persilangan beberapa varian ayam diantaranya termasuk ayam Rhode Island White dan Rhode Island Red Rhode Island Red termasuk ayam legendaris yang menjadi nenek moyang dari banyak galur varian ayam-ayam hibrida lainnya tidak hanya dari persilangan dua jenis ayam tersebut tapi ada varian-varian dari jenis ayam lainnya sedangkan varian lainnya tentu saja sangat dirahasiakan oleh perusahaan sehingga tidak akan dipublikasikan dan rata-rata berat ayam-ayam ini tidak lebih dari 2 kg jadi karena ini ayam kategori final stock ayam atau ayam hibrida dan bukanlah dari galur murni maka ayam-ayam hibrida ini tidak dapat dikawinkan antar sesama ayam hibrida lainnya karena sifat unggulnya cenderung tidak stabil dan seringkali tidak menurun ke anak-anaknya dan kemampuan bertelur ayam hibrida ini pun akan menurun setelah berusia lebih dari 2 tahun dengan demikian para peternak akan senantiasa terus bergantung sepenuhnya pada perusahaan penyedia bibit untuk mendapatkan ayam-ayam petelur yang akan dipelihara karena indukan ayam hibrida ini adalah ayam pilihan yang telah diseleksi khusus dan merupakan aset penting bagi perusahaan-perusahaan pembibitan di dunia jadi kita tidak akan menemukan ayam hibrida kategori parent stock dijual secara bebas tentu saja ketika kita ingin membuat DOC sendiri untuk ayam petelur ini kita akan kesulitan dan perlu diketahui bahwa istilah isabron, lohman, hayland hanyalah nama-nama yang diambil dari perusahaan-perusahaan pembibitan tersebut seperti ini bisa kita lihat yang ini perusahaan isa dan yang ini lohman dan juga yang ini hayland kita lihat banyak sekali ragam varietas ayam-ayam unggulan mereka Anda tidak perlu khawatir karena hampir semua ayam-ayam petelur yang beredar di pasaran Indonesia tetap 99,9% walaupun dari DOC yang paling bagus dan berkualitas ataupun dari DOC yang biasa maka pada akhirnya insyaallah akan bertelur ini menurut pengalaman pribadi saya sendiri jadi Anda tidak perlu ragu-ragu akan mendapatkan bibit dari jenis yang manapun apalagi untuk ternak skala kecil maka kita tidak bisa banyak memilih ras petelur yang mana yang kita pilih karena kita juga tidak tahu yang disediakan dari penjualnya jenis bibit yang mana yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan cara perawatan dan disiplin dalam memanajemen pemeleraan ayam-ayam tersebut apapun jenisnya dan bisa jadi terjadi campuran dari indukan yang sama karena ayam-ayam ini hampir mirip satu dengan lainnya baik Hisek, Lohman, dan Highland Brown secara tampilan juga hampir tidak bisa dibedakan sama-sama memiliki tampilan warna coklat yang lebih gelap sedangkan jenis ras isabron memiliki tampilan warna coklat yang lebih mudah yang ini jenis ayam isabron, yang ini Lohman ayam ras jenis isabron ini pertama kali dibuat di Inggris sementara Lohman di Jerman dan mereka dari indukan yang kira-kira hampir sama jadi kalau ayam Anda memilih yang isabron atau Lohman sama-sama produktif jadi Anda tidak usah bingung karena rata-rata di Indonesia ini sudah banyak yang perpaduan antara isabron ataupun Lohman walaupun ada pendapat ayam ras isabron lebih unggul dan lebih produktif dan memiliki ukuran telur yang lebih besar tapi tetap saja ketika ayam-ayam ini saat pembesaran kurang maksimal dalam perawatannya maka tetap saja ayam isabron akan menghasilkan ukuran telur yang kurang besar juga alias lebih kecil tapi ketika Anda berhasil memaksimalkan perawatan semua jenis ayam ini menuju siap bertelur maka apapun jenisnya baik isa, Lohman, Heisek, atau Highland brown maka ayam-ayam tersebut tetap akan menghasilkan telur-telur dengan ukuran yang cukup besar setidaknya dalam 1 kg standarnya bisa berisi 15 hingga 16 butir seperti ini kalau 15 butir bisa 1 kg sedangkan kalau kita isi 16 butir maka beratnya 1 kg lebih tentu saja sebagai peternak kita inginnya 1 kg isi 15 butir itu sudah standar karena dengan takaran pakan yang sama tapi akan ada selisih keuntungan yang berbeda jadi dari manapun DOC-nya Anda berasal yang perlu ditekankan bahwa ayam-ayam ini tergantung perawatan Anda tergantung penanganan Anda dalam pemeleraan dan ayam-ayam ini akan bertelur dengan komposisi pakan yang pas, yang sesuai jadi ketika ayam Anda tidak bertelur misalkan yang Anda harus evaluasi adalah komposisi pakannya sudah sesuai atau sudah tepat atau tidak atau dari air minumnya apakah pernah mengalami terlambat atau tidak karena keterlambatan pemberian minum terlambat 2 jam misalkan bisa berdampak produksi bertelur ayam ini terganggu selama 2 minggu bisa lebih untuk itu yang perlu Anda lakukan adalah evaluasi di komposisi pakannya jangan menyalahkan wah ini bibitnya jelek, oh ini bibitnya yang bagus ini ayam isabron atau lohman atau yang lainnya bahwa yang menentukan adalah tetap manajemen pakan Anda, perawatan Anda dan komposisi pakan yang pas yang membedakan ayam kualitas bagus ya, grade A dengan yang reject, ayam-ayam reject ya kan itu hanya ketika usia 4 bulan hingga 7 bulan pak 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan biasanya 7 bulan sudah hampir sama semua jenis ayam demikian jawaban dari saya, semoga membantu kita ketemu dengan next pertanyaan berikut salam sukses selalu selamat menikmati